Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel MD Jawi, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Sejarah PKI Awal berdiri dan perjalanan karirnya Sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia sangat kompleks. Mulanya partai ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang baik bagi perkembangan Indonesia. Dalam bentuk organisasi, Partai Komunis Indonesia didirikan tidak langsung menggunakan nama tersebut. Karena sebelum tahun 1966, PKI memiliki banyak kader pendukung. Orang-orang Indonesia mengenal PKI lewat kudetanya pada tahun 1965. Namun cepat terjang PKI tidak hanya itu saja. PKI sudah pernah memberi pengaruh besar terhadap Indonesia. Tidak mudah untuk memadamkan pengaruhnya. Bahkan hingga saat ini. Kuku-kuku PKI masih menancap di beberapa jiwa kadernya. Yang meski kelihatannya telah dibunuh selalu menyisakan beberapa orang militan PKI. Kebesaran PKI tidak hanya didengar di dalam negeri saja. Nama besarnya menepati urutan Partai Komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Cina. Partai ini merupakan partai milik pemerintah. Namun ia berhasil menggalang sekitar 3 juta rakyat Indonesia pasca kemerdekaan untuk bergabung di bawah sayap-sayapnya. Organisasi PKI memang bukan sembarang organisasi. Setiap gerakannya tersusun rapi dan terorganisir dengan baik. Sampai-sampai, PKI berhasil menghidupi organisasi-organisasi sayapnya. Yang digolongkan menjadi organisasi para warni. Para wanita yang bernama gerwani. Para pemuda. Atau pemuda rakyat. Para pelajar atau CGMI. Para buruh atau SOBSI. Serta para petani atau BTI. PKI terkenal akan bendera Palu Aritnya yang membawa dominasi warna merah sebagai lambang kekuasaan yang berani. PKI sendiri berafiliasi dengan komunis internasional yang ketika itu mengusung ideologi marxisme, Leninisme, dan komunisme hingga tahun 1943. Dimana ketika itu sejarah runtuhnya Uni Soviet belum terbayangkan sama sekali karena saking kuatnya ketahanan komunis internasional yang sempat berhasil menggantarkan kubus Amerika Serikat. Komunis sendiri bahkan sempat menyusup ketubuh Kementerian Presiden Soekarno yang mengakibatkan TNI Angkatan Daerat merasa Presiden Soekarno terkontaminasi pahamnya oleh komunis. Sebagai buktinya, PKI pernah menjadi salah satu partai politik non-pemerintah yang dipercaya menyelenggarakan percaturan politik di Indonesia bernama Sejarah Partai Masyumi, Nadlatul Ulama, dan Sejarah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Awal berdirinya Partai Komunis PKI Awalnya berdiri dengan nama Indonesia Social Democratic Virginie yang disingkat ISDV yang didirikan oleh Heng Nuslevi Organisasi ini merupakan gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan SDAB yang kemudian bersatu di bawah nama SDAB. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914 sebelum Indonesia melakukan persiapan matang menuju kemerdekaan karena belum ada sejarah BPUPKI, sejarah BPKI, dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Indonesia ingin merdeka, namun belum melakukan persiapan yang cukup untuk meraihnya. ISDV yang datang sebagai pihak mendidik para peribumi. Didikan mereka bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi jiwa yang merdeka di atas kaki sendiri. Mereka mengajari orang-orang Indonesia membebaskan diri mereka sendiri dari pelenggu kolonialisme yang saat itu masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ide yang digunakan mendidik adalah ide dari paham Marxisme. Pada tahun-tahun awal berdirinya ISDV dari seratusan anggota yang bergabung hanya tiga orang yang merupakan berbumi asli Indonesia. Pada saat itu, merupakan tahun 1915 ketika ISDV Masima letakkan kantornya di Surabaya dan setelah melakukan pembentukan di pelabuhan setahun lalu. Partai ini mulai membesar ketika markasnya pindah ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana mereka mendapatkan lebih banyak kader berbumi sebagaimana yang diinginkan Sosialis Belanda ISDV. Para berbumi ini datang dari kalangan agamis hingga nasionalis. Mereka tidak langsung menuntut keperdekaan Indonesia. Perpisahan dengan ISDV Karena terjadinya reformasi di tubuh ISDV Lahirnya sebuah partai baru dari hasil pemisahan diri dari ISDV bernama Partai Demokrat Sosial India di tahun 1917. Jika sebelumnya ISDV berbicara lewat surat kabar berbahasa Belanda yang berlabel Hedvridward atau kata yang merdeka setelah menjadi Partai Demokrat Sosial India Senevrid mendirikan surat kabar sendiri yang diberi nama Suara Merdeka. Pecahan ISDV ini memutuskan hubungan dengan ISDV dan pemerintahan India Belanda yang kolonial. Karena memang sejak awal bergiblat ke Uni Soviet Partai Demokrat Sosial India ini terus mengaung pemikirannya akan kemerdekaan Indonesia dan merasa harus mengikuti sejak Uni Soviet melakukan revolusi Oktober. Karena partai baru ini berdekat keras mereka dengan cepat merauk sekitar 3.000 anggota yang diantaranya mencakup para militer Belanda dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pemberontakan menjadi jalan mereka mengekspresikan opini nya. Para tentara, pelaut, dan anggota partai dari beberapa profesi lainnya tersebut melakukan pemberontakan di pangkalan laut Surabaya yang menjadi sentral pangkalan laut Nusantara pada waktu itu. 3.000 anggota Partai Demokrat Sosial India yang memberontak tersebut diberi nama dengan pengawal merah yang kemudian membentuk Dewan Soviet setelah pemberontakan Surabaya. Tentu saja mengalibatkan pemberontakan kepada pemerintah para bos BDSH berurusan dengan polisi Belanda tidak hanya dicebloskan ke penjara Snell Fleet bersama beberapa sahabat di Bunga Negeri Belanda sementara orang-orang militer Belanda yang berlibat dalam pemberontakan dipenjarakan selama 40 tahun kehidupannya. mewarnai syarikat Islam Meskipun dibendung oleh pemerintah PSDW dan pecahannya yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat India Belanda tidak dapat begitu saja dimusnahkan. Snell Fleet yang sempat mengeluarkan pemikiran mengenai blok dalam untuk gerakan revolusioner meraih kemerdekaan ternyata tidak dilupakan begitu saja. beberapa tokoh syarikat Islam yang waktu itu memiliki pengaruh sangat besar di seluruh Nusantara malah saat tertarik dengan pikiran Snell Fleet waktu itu memang syarikat Islam berpusat di Surabaya dengan begitu ada beberapa interaksi yang berlangsung dengan ISDV maupun part pecahannya Semaun dan Darsono merupakan dua tokoh syarikat Islam yang datang dari Solo mereka sangat tertarik dengan Snell Fleet selanjutnya selanjutnya syarikat Islam menjadi rekan BDSH dalam bergerak Mereka terus berjalan meskipun beberapa pemimpin sudah dibuang ke Belanda di tahun 1912 syarikat Islam dengan PSDH telah beranggotakan sekitar 400 diantaranya adalah 25 orang Belanda setahun setelahnya PSDH dan syarikat Islam mendeklarasikan diri di Semarang dengan sebuah label berama Persirikatan Komunis di Hindia Belanda tepat bulan Mei tahun 1920 Kongres pembentukan itu mengangkat Semaun dari Darsono yang menjadi pemimpin selanjutnya PTH bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebut dalam Komunis Internasional bergabungnya PTH dengan Komunis Internasional membuat mereka bertemu Snell Fleet di sebuah Kongres tahun 1921 di tahun yang sama Yai Haji Agus Salim yang menjabat sebagai sekitar Riyad syarikat Islam merasa harus mengeluarkan tindakan tegas terhadap anggota SI yang menjadi anggota ganda karena juga bergabung dengan PTH milik Samaun syarikat Islam menjadi pecah karena tiap anggotanya harus memilih satu keanggotaan sahaja mengikuti syarikat Islam yang memilih memperlihatkan agama atau memperjuangkan kemerdekaan dengan cara nasionalis bersama Samaun dan partainya karena sudah tidak terikat dengan syarikat Islam Samaun mempertegas organisasinya dalam bentuk mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924 Perjalanan Karis PKI Perjalanan PKI yang sebelumnya sering berubah nama mulai dikenal dengan satu itu yang mudah saja PKI PKI melakukan banyak pemberontakan terhadap pemerintah Berikut adalah perjalanan PKI dari awal terbentuknya Yang pertama pemberontakan tahun 1926 Pemberontakan pertama atas nama PKI ini dilaksanakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat Sayangnya pemerintah Belanda menanggap itu terlalu emosional Bovendikul di Papua menampung para pemberontakan yang dikembang Beberapa orang yang dianggap berpotensi membahayakan dibunuh oleh pemerintah dan sejanya di penjara secara tidak manusiawi Pemberontakan kedua Menyusup ke organisasi lain Karena banyak pempimpinnya yang dibuang pemerintah Belanda PKI menjadi tidak garang lagi Berama itu Musuh kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk mempersiapkan kebangkitan PKI Ia menggerakkan kader PKI agar menyusup ke organisasi pergerakan lainnya Dan ikut menciptakan sejarah bersama mereka Misalnya sejarah perhimpunan Indonesia Sejarah Gerindo Sejarah Partindo Dan sejarah Parindra Yang ketiga Perpolitikan Papan Atas Di tahun 1948 Sejarah Perjanjian Renvi menghasilkan kesepakatan yang sangat merupakan wilayah Indonesia Karena semakin dipersempit Kekecewaan ini Menurunkan Amir Syarif Udin Dari jari jabatannya di kabinet Dan harus direlah digantikan oleh kabinet data Harif Syarif Udin yang kecewa Meluapkan dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat Atau FDR Pada tanggal 28 Juni 1945 FDR Merencanakan kudita terhadap pemerintah yang berkuasa dengan mengganding PKI Bahkan musuh Kembali ke Indonesia dan mengendalikan PKI secara penuh Setelah lama melindungi diri di Moskow, Uni Soviet FDR dan PKI Mengkehendaki sebuah negara Indonesia baru Yang menggunakan asas komunis Mereka melakukan aksi kerusuhan di Madiun tanggal 18 September 1948 Pemberontakan ini berhasil memperparah keadaan Karena para militer resmi TNI Sedang menghadapi agresi dari Belanda Bersamaan dengan itu Layat Indonesia berbalik membenci PKI Akibat kenekatannya membunuh para alim ulama Dan beberapa tokoh Setelah berperang melawan PKI TNI dan polisi berhasil memilangkan nyawa musuh sebagai tokoh utama yang mendalami peristiwa Madiun Sementara Amir Syarif Udin Dan beberapa pejabat FDR PKI dibunuh melalui hukuman mati Tahun 1950 Setelah faktor dari dunia pepolitikan Indonesia PKI balik lagi dengan wajah baru Mereka hadir lewat surat kabar harian rakyat dan pinang merah Mereka pun mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menangkan teras kolonialisme dan beberapa kebijakan negara Eropa PKI pada tahun 1950 Tampil dengan pemimpin baru Di Panusantara Aidit yang membelokkan PKI menjadi keparti nasionalis lagi Para pemuda seperti DN Aidit Memimpin PKI dengan semangat membarah Sehingga berhasil merauk sempati rakyat sampai ratusan ribu PKI pun mulai berani melakukan pemogokan guna asyik aksi sepihak lainnya Akabatnya nama PKI kembali redut Di tahun 1955 Tanpa disangka-sangka PKI menerbati urutan keempat dari hasil pemilu Kemenangan ini mengantarkan PKI menjadi partai yang berperan secara nasionalis di dunia perpolitikan Indonesia Di tahun 1957-an PKI membuat para buruh menguasai unit-unit ekonomi yang sebelumnya dipegang oleh Belanda Mereka berhasil menunjukkan perannya sebagai partai nasional Kemudian PKI terus menunjukkan prestasinya sebagai partai percayaan rakyat Di tahun 1960 PKI semakin besar kepala Karena Presiden Soekarno membuat konsep nasakom Atau nasionalis agama komunis Dengan begitu Konsep komunis di Indonesia menjadi terlembaga PKI semakin dekat dengan Soekarno Dan merasuk ketubuh pemerintahan Pendukungnya mencapai seperlima dari seluruh penduduk Indonesia waktu itu Namun pada perkembalannya PKI mengkehendaki para buruh dan tanah dipersenjatai Keinginan ini jelas mensurigalkan TNI adu merasa was-was atas keinginan PKI yang merasa harus sama dengan partai komunis di negeri Tiongkok TNI adu takut PKI menyalahi Anonah senjata jika dikabulkan Berlanjut atas ketika kekuasan PKI atas beberapa kebejaan Presiden Soekarno Mereka merancanakan suatu pengkhianatan besar Di tahun 1965 tanggal 30 September Dini hari PKI dibawah pimpinan TNI di Tensiam Kamaruzaman Melakukan pembunuhan perencana terhadap tujuh Dewan Jenderal Yang menjadi pahlawan revolusi Indonesia Aksi pembantian di lubang buaya tersebut Menewaskan tujuh orang Jenderal besar Indonesia Kecuali Jenderal Ahmad Eris Nasrud Sejarah G30 SPKI ini membuat nama PKI buruk lagi di mata masyarakat TNI adu pun segera mengambil tindakan permusuhan terentera yang terhadap PKI Puncaknya adalah pelarangan organisasi PKI serta aksi pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya Pada tahun 1966 oleh Presiden Soeharto Dan orde baru yang sangat sensitif terhadap PKI Dengan demikian berakhirlah riwayat PKI di Indonesia Karena siapapun yang tertuduh PKI akan dihukum tanpa diadili sebelumnya PKI-an-kara 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 Terima kasih telah menonton